Surat untuk ibumu, katakan pada ibumu, Suti, aku benar-benar seketifan, bagaimana mungkin cintaku yang kumpung-kumpung bertahun-tahun itu ditukar dengan sepatu safety pada asal ibumu tahu, Suti. Suti, sebab suara dan tangan-tangan aktif seperti aku inilah kejejalan suamimu itu ditinggikan. Mereka, kepala-kepala BUMN, komisaris-komisaris pabrik asing yang memadati negeri ini takut dengan suaraku yang lantang dan ratusan masa yang mengikr di komandoku. Suti, atau jangan-jangan kau kurang promosikan pada ibumu, kau tak ceritakan bahwa selain aktivis, aku juga penyair. Di korang-korang ibu kota, namaku terus dipajang sebagai penyair muda, sebagai penjuang kemanusiaan, sebagai penjuang sosial. Tak cukupkah itu membanggakan sebagai menantu? Tak cukupkah itu untuk ibumu, Suti? Tapi kenyataannya, kau kawin dengan laki-laki yang tersepat safety itu, yang punya jadwal kerja 8-12 jam sehari, yang tak bisa protes, yang harus selalu berkata, Kau kawin, kesimpulanku di negeri ini, kecerdasan dan kemerdekaan tak pernah ada harganya.